Bonus sodara tentu menjadi apresiasi yang diberikan kepada atlet yang telah menorehkan prestasi. Namun banyak dari atlet yang tidak memiliki pekerjaan tetap setelah pensiun. Nah wacana pemberian gaji pulanan kepada para atlet kini muncul untuk membantu kesejahteraan para atlet berprestasi. Prestasi atas perjuangan di bidang olahraga ditorehkan para atlet tak hanya di dalam negeri, tapi juga di mancanegara. Namun kesejahteraan atlet di Indonesia memang masih belum mendapatkan perhatian maksimal. Banyak atlet yang tidak memiliki pekerjaan tetap saat memasuki usia pensiun mereka. Saat di usia produktif, banyak dari mereka mendapatkan bonus atas torehan prestasi. Namun saat memasuki usia pensiun dari kompetisi, banyak atlet yang merasa bingung karena tak memiliki penghasilan tetap. Bergerak dari permasalahan itu, pemerintah Provinsi Lampung berencana memberikan gaji tetap kepada para atlet berprestasi. Hal itu dilakukan sebagai apresiasi atas prestasi dan motivasi untuk bisa terus berkembang. Itu penting banget untuk atlet-atlet Provinsi Lampung tersendiri gitu loh. Karena menurut gue atlet tuh butuh apresiasi gitu loh. Apresiasi dari pemerintah terutama. Atlet-atlet tuh banyak yang masih pengangguran lah belum menepuknya. Pun kalau bisa untuk pemerintah, kalau bisa untuk memperdayakan atletnya. Kalau untuk pekerjaan, yang pastinya atlet-atlet sangat membutuhkan gitu loh. Menegapi usulan tersebut, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung berikan sambutan baik. Namun ia menyebut belum ada pembahasan mendalam terkait anggaran untuk gaji para atlet. Usulan pemberian gaji bulanan bagi atlet juga disambut baik para atlet Provinsi Lampung. Meski sudah menerima berbagai bonus akan prestasi, namun nyatanya mereka tak memiliki pekerjaan tetap. Para juara tetap harus melakukan pembinaan. Tetap harus melakukan upaya-upaya pencarian bakat. Tetapi insetifnya saya akan tanggung jawab. Sehingga... Apa ya Pak Ketua Koni? Ada omongan kasarnya ada gaji bulanannya. Setuju ya adik-adik ya? Tapi nanti siapapun yang sudah ditunjuk, kan pasti nanti akan ada pelatih dari cabang olahraga. Adik-adik juara satu, juara dua, dan juara tiga menjadi asisten pelatih atau... Tenaga pendamping. Nah hanya saja nanti kita belum bahas secara detail konor ini sumbernya dari mana. Kalau dia menggunakan APBD, itu wangraknya, tentu ada mekanismenya. Ada usulan dari eksekutif melalui stakeholder atau dinasinya terkait. Nanti kita bahas bersama-sama berapa banyak atlet yang akan diberikan gaji itu, berapa gajinya satu bulan, terus bagaimana nomenklaturnya. Karena mereka kan tidak kerja di pemerintahan. Wacana pemberian gaji bagi para atlet merupakan bagian dari program Provinsi Lampung untuk olahraga Lampung berjaya. Capaian atlet Lampung pada PON ke-20 di Papua lalu diharapkan menjadi penyemangat agar prestasi Lampung di bidang olahraga bisa terus maju.